Ya, pemirsa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun lalu nyatanya juga berdampak pada sektor perbankan, khususnya bank umum konvensional. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh realisasi pertumbuhan kredit yang turun hingga 2,4% di akhir tahun 2020 lalu. Dan kita akan simak selengkapnya dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati. Infografik pertama terkait dengan realisasi penyaluran kredit dari perbankan umum. Ya, ini berdasarkan data di tahun 2019, berdasarkan juga data dari Otoritas Jasa Keuangan di mana realisasi penyaluran kredit untuk perbankan umum mencapai 5.616,99 triliun rupiah. Kemudian kalau kita cermati dibandingkan dengan tahun 2020 langsung mengalami penurunan menjadi 5.481,56 triliun rupiah. Kemudian target, kalau kita lihat dari penyaluran kredit di tahun 2021 akan tumbuh di kisaran 7 hingga 8 persen. Dan ini juga biasanya kalau kita bicara target penyaluran kredit biasanya pemerintah menargetkan hingga double digit di dalam artian di atas 10 persen. Dan dengan adanya pandemi COVID-19, nampaknya mencoba realistis dengan target sekitar 7 hingga 8 persen untuk penyaluran kredit di tahun 2021 ini. Dan kita tahu juga pemirsa Otoritas Jasa Keuangan juga menyatakan optimisme dari pertumbuhan kredit di tahun 2021 hingga 8 persen tentunya sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang masih berlanjut hingga saat ini. Menurut OJK, kunci dari target penyaluran kredit di tahun ini akan bergantung sekali pada penanganan COVID-19. Dan dalam upaya mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan pada tahun ini OJK terus mendorong perbankan untuk bisa meningkatkan digitalisasi. Hal ini tentu agar penyaluran kredit perbankan bisa dipermudah dan juga semakin diperluas. Nah, pemirsa, meski penyaluran kredit di tahun lalu tumbuh negatif, namun penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK dari perbankan konvensional tahun lalu juga masih tercatat tumbuh. Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan dari layar televisi. Nah, ini adalah realisasi dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perbankan. Di mana kalau kita lihat dari komposisinya dulu, dana pihak ketiga per Desember 2020, ini apa saja sih? Yang pertama, itu kita lihat ditanamkan di deposito sebanyak 2.804,75 triliun rupiah. Kemudian ada juga giro sekitar 1.687,13 triliun dan tabungan sebanyak 2.173,5 triliun rupiah. Jadi, ini adalah komposisi ya, dana pihak ketiga yang ada di perbankan. Jadi, ada ditempatkan di deposito, kemudian giro dan juga tabungan. Dan kalau kita lihat juga data per Desember 2019, realisasi dana pihak ketiga perbankan sebanyak 5.998,64 triliun rupiah secara total ya. Kemudian di Desember 2020, kita lihat ada 6.665,39 triliun rupiah. Jadi, memang ada pertumbuhan dari dana pihak ketiga yang ada di perbankan. Ya, kita tahu juga pemirsa bahwa pertumbuhan positif dari pengumpulan dana pihak ketiga di tahun lalu, juga diprediksi masih akan berlanjut pada tahun 2021 ini. Dan hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, survei dari Bank Indonesia di awal tahun juga menunjukkan, responden masih optimistis dengan kenaikan dana pihak ketiga. Hal ini tersermin dari saldo bersih tertimbang perkiraan penghimpunan DPK di tahun 2021 yang mencapai 68,9 persen. Dan perkiraan ini pun dinilai masih positif. Meski lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat 88 persen. Adapun, responden survei Bank Indonesia juga memprediksikan bahwa faktor pendorong pertumbuhan DPK pada tahun ini antara lain berasal dari suku bunga, kemudian kondisi dari likuiditas bank sendiri. Dan berbicara mengenai suku bunga, bagaimana sebenarnya suku bunga perbankan Indonesia di tahun 2020 lalu, kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah suku bunga rata-rata dana pihak ketiga tabungan dan deposito yang dimiliki oleh bank umum. Ini juga berasal dari otoritas jasa keuangan. Kita lihat untuk suku bunga tabungan, di per ya, kalau kita lihat ini per Desember 2019 tercatat 1,17 persen. Adapun, suku bunga deposito dengan lebih kurang 12 bulan, begitu, sekitar 6,92 persen. Dan kalau kita bandingkan dengan Desember 2020, dari tingkat suku bunga tabungan, tercatat memang ada penurunan menjadi 0,86 persen per Desember 2020. Demikian juga kalau kita lihat dari tingkat suku bunga deposito yang kurang dari 12 bulan, tercatat sekitar 5,8 persen. Jadi, memang ada penurunan dari suku bunga tabungan dan juga suku bunga deposito yang dimiliki oleh bank umum. Ya, penurunan suku bunga bank di akhir tahun lalu juga tidak lepas dari langkah Bank Indonesia yang sudah memangkas suku bunga cuan BI 7 Days Reverse Repo Rate hingga 5 kali ini di sepanjang tahun lalu. Di mana yang terakhir dilakukan pada November 2020 menjadi 3,75 persen. Adapun, saat ini, tren suku bunga rendah pun masih berlanjut dan berada di level 3,5 persen dengan harapan mampu menjaga tingkat perekonomian Indonesia. Kita tentu juga berharap kebijakan antar lembaga terkait bisa bersinergi dengan baik agar mampu mendorong pemulihan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, pemisah, demikian informasi terkait dengan perkembangan dana pihak ketiga yang berada di bank umum. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dalam IDX Taman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.